Tema pertama yang akan kita obrolin adalah Honda Stream sebagai mobil pertama Melanjutin sebelum lanjut Nih Mas Asnu saya mau nanya dulu nih Pernah punya stream berapa? Udah gonta ganti itu mungkin udah Ketika gue harus beli stream Itu memang karena kebutuhannya lagi Mobil yang satu ditarik sama Petua Nggak Assalamualaikum balik lagi sama Jaka Wira Dinata Nah balik kantor pada ngajak mopi Langsung gas nggak pakai nunggu lagi Lokasinya di Senayan Di antara gedung gini ada tempat nongkrong asik Namanya Guda Coffee Mas Tobruk susu ya Sehat ya Sehat Lu mau stream? Pakai stream? Yoi Pasti kalau nggak dadak-dadak gini pasti Malah ada aja gitu acaranya ya kan Jadi sekarang ini mau gue memperkenalkan Paling dewasa di antara kita Jangan di zoom in dong Jangan di zoom in Makin lebar Makin lebar ya Oke ini ada-udah ada mas Oni Ini mas Hasnul Ada mas Naufal Ada mas Yulit Ada mas Lukman Oke Ini agak bosen Ini agak bosen Ini yang bertiga nih jarang-jarang muncul di vlog nih Oke Jadi Kita hari nih Daripada kita bongong-bongong Kita mau ngobrol nih mas Ngobrolin apa ya? Ngobrolin Honda Stream Jadi gue bakal ngasih satu tema Kalian satu-satu Bakalan ada waktu untuk Menjawab Oke Tema pertama yang akan kita obrolin adalah Honda Stream Sebagai Mobil pertama Setuju apa nggak? Dimulai dari Mas Hasnul Setuju banget sih Karena? Pertama tuh luas Lega Apalagi buat saya yang udah punya anak dua gitu Kalau di Bangku belakang sama tengahnya tuh Di Kebahin gitu ya Itu enak banget tuh Buat posisi anak-anak Dikasih kasur Bisa selonjoran Buat jalan jauh pun Worth it banget Keluarga muda ya Pas banget ya Pas banget untuk keluarga muda Dengan range harga Di bawah seratus itu Worth it banget Worth it banget? Worth it banget Ini Sudut pandang bapak-bapak Oke ini anak muda nih sekarang Anak muda Mendekat sedikit anak muda Anak muda ini Mas Noval ini masih kuliah di BINUS Iya di BINUS Nah kebetulan Mobil yang dipakai ini Mobil dari saudara kita juga Om Bom Bom yang sekarang sudah hijrah Hijrah ke audisi Gimana Mas Noval Pandangannya sebagai mahasiswa nih Mas Sebagai anak muda Kalau dipakai sebagai mobil pertama Cocok apa nggak? Oke Mobil pertama sih Menurut saya cocok ya Karena Kalau di CPN juga Nggak malu-maluin Tenaganya juga Menceng Enak juga sih Terus nyaman juga Kalau udah CPN gitu Setuju ya berarti ya Mobil pertama oke dia Oke Ayo Mas Sekarang tinggal Mas Kalau aku sih setuju lah Setuju lah Karena Mobil pertama Belum nikah Masih sendiri Belum Masih pacaran-pacaran Jok Baris ketiga Bisa dirembain Baris kedua Bisa dirembain Baris kedua Nanti setelah beber kasur Jadi Baru Baru Tane keluarga muda Ya keluarga muda Baru keluarga muda Kalau Om Lukman Kalau saya setuju Karena basically Saya suka traveling Suka bawa barang banyak Terus kalau saya juga ada Event olahraganya Kebetulan kan Basiknya saya di ski air Dan itu bawa alat ski Gampang banget Gimana cuy Kalau menurut lo cocok apa nggak Cocok sih Karena ya Kalau dari segi harga Tadi kan temen-temen udah bilang kan Memang paling Apa ya Eh Disable lah harganya Karena Ya banyak yang di grup-grup juga Di grup Facebook Di postnya Di social media Jual juga udah Under 100 kan Sekarang ini Sedih juga sih sebenernya Oke Kalau gitu Gue ngebakal Nggak setuju sama kalian semua Karena Kalau menurut gue Untuk jadi Untuk jadi Mobil pertama stream Terlalu merepotkan Eh Gimana ya Waktu aku dapat Mungkin kondisinya Karena mobilnya nggak terlalu bagus Jadi Yang waktunya rusak Rusak Jadi kalau mau nanya ke gue Penyakit apaan Gue udah pernah Pernah ngalamin semua Jadi kayak dipanen ya Kayak dipanen banget Gue bayangin Lu baru Baru ngumpulin duit nih Karena waktu itu gue Sharing aja Ketika gue harus beli stream Itu memang Karena kebutuhannya lagi Mobil yang satu Ditarik sama Pertua Enggak Enggak No riba No riba Ingat ya Malu sama jenggol Iya kan Itu bener-bener Wah yaudah deh Duit segini Adanya apa Dipilih-pilih sesuai kebutuhan Ternyata dapatnya stream Kondisinya nggak terlalu bagus Nggak terlalu jelek juga Sebenernya cuma Kayaknya ada satu yang kelewat ya Apa tuh? Namanya 15 second Harus spare money Itu udah gue spare money Tapi sespare-spare nya Kalau lagi Kalau menurut gue ya Pada zaman itu Namanya hapes Udah gitu Umurnya tuh lagi lucu-lucunya banget Lagi lucu-lucu itu maksudnya Lagi mulai getas Lagi mulai oblak Mumpung kita ngomongin lagi Lagi ngomongin Masalah penyakit nih Tema kedua adalah Penyakit yang paling nyebelin Di stream Kalau menurut kalian itu apa? Mulai dari Mas Lukman Yang paling Agak nyebelin ya Penyakitnya begitu Sensor CKP Atau TDC kita ada yang masalah Tau-tau lagi enak-enak jalan Mati Itu D17 ya Penyakit D17 Siapa disini yang K20? Pernah pake dua-duanya nih Pernah D17 Sebelum lanjut Sebelum lanjut Ini Mas Saslu saya mau nanya dulu nih Pernah punya stream berapa? Udah gonta ganti itu mungkin ada 7 mobil kali ya 7 stream 7 stream 7 itu kayak udah kebanyakan gak sih? Maksudnya paling banyak Dalam waktu yang sama paling banyak? Sempat punya 3 Dalam waktu yang sama Sempat punya 3 Luar biasa ya Nah jadi gimana? Menurut lo penyakit Antara K2 Kan lu udah punya 7 nih kemaren nih Kalo untuk K20 Seringnya tuh Apa namanya? Tensioner ya? Tensioner paling sering Riskan banget Selain itu Relatively lebih durability nya K20 itu lebih awet ya Ketimbang D17 gitu ya Gak ada yang terlalu ini Dari sektor engine gitu Untuk K20 Penyakitnya paling itu-itu aja ya Paling itu-itu aja K20 nya gitu Oke kalo misalnya D17 yang manual? Gak ada isu sih Jadi Kalo gue lebih ke mobil tuh Mendingan sound system nya dibagusin Ya sound system dibagusin Karena? Gak ada bunyi-bunyi aneh Lebih gede itu volume nya Hilang itu suara aneh Hilang, aman udah Itu paling aman banget Kalo gak kedengeran berarti gak rusak Gak rusak Gak rusak Prinsipnya gitu ya? Pokoknya matiin mesin Baru matiin radio Terakhir pokoknya radio mati terakhir Radio mati terakhir Itu mostly banyak karet-karet Yang di kaki-paki itu Jadi ya lebih banyak Di karet-karet itu Yang lebih sering Busing ya Ya busing Support Tapi yang paling Penyakit stream gue Yang paling lama itu Over steering Over steering Lama itu maksudnya Lama gak kelar-kelar Lama gak kelar-kelar Atau lama Lama gimana? Waktu itu bocor Tapi Problemnya sih Paling utama Belum nemu Montir yang cocok aja Oh Terakhir ketemu Udah beres sampe sekarang Sampai sekarang ya? Berarti Power per power steering tuh Ganti sepompanya Se-rex steeringnya gitu Enggak Cuman ganti seal doang Seal pompa Seal pompa Seal rack steering Udah Bagian penting tuh guys Kalo misalnya Kalian punya mobil Yang umurnya lagi lucu-lucunya Emang Sebaiknya Yang pertama ya Juga Uber pertama Itu harus punya Montir yang cocok Montir yang cocok itu Bukan cuma skillnya jago Tapi Komunikasinya enak Terus Apa namanya Jujur Kalo harganya murah Kan relatif ya Iya gak? Lu setuju gak? Gak relatif Kalo misalnya awal bulan mah Lagi ada juitnya mah Kurang Tergantung tangga Tergantung tangga Iya Kalo lagi gak ada duit Beli baso aja mahal Bos Bayar pake aja gak mampu Kalo menurut lu Lu kan baru pake Kayaknya Eh bokap sempet ya Tapi ya pake Stream ya Dulu Tapi pas masih kecil Jadi belum ngerti banget sama mobil gitu Cuma Cuma Ya sekedar Numpang doang Sekarang Belum ada sih penyakit yang Kayak gimana banget Cuma service-service doang Cuma service-service doang ya Karena pemilik sebelumnya Om Bombom tuh Emang Rapih Rapih banget Ngopain mobil banget Jadi Abis banyak ya Abis banyak ya Abis banyak Ya abis banyak Jadi Mobil tinggal pake aja Jadi belum ketemu nih Belum Sama yang lucu-lucu nih Gitu Timing belt ya Ini D17 Masa timing belt ya Yoi Timing beltnya Jangan pernah menyepelekan timing belt pokoknya Iya 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 Kalo gua Ditanya penyakit yang paling nyebelin Adalah Ibidikka sedang Engga Yang paling nyebelin tuh sebenernya Matic Iya ga sih Lu setuju ga sih Maksudnya gua ini kalo mobil tuh Matic ya Kalo mobil lu Walaupun manual goyang-goyang tetap dipake Karena radio lu bagus Maksudnya kenceng Walaupun gajian satu tuh agak Baba.baba.baba.baba.baba Gitu Tapi kan aman radionya Nah kalo gua di Matic tuh Kayak apa ya Kayak Agak Banyak yang trouble ngeliat orang-orang juga kadang-kadang ini ya kedip, selenoidnya kotor jadi kalau menurut gue yang paling susah untuk dideteksi apanya yang rusak tuh kalau menurut gue transmisi, transmisi terutama metik ya ini kedip-kedip apanya, ini gak enak ini apanya ya, ini jedak ini kenapa ya, kadang-kadang cuma masalah si kering doang, kadang-kadang memang filternya mampat, kadang-kadang karena jadi banyak faktor yang menyebabkan si metiknya ini jadi trouble kalau menurut gue yang paling rese itu metiknya kalau menurut gue, ada yang pernah ngalamin sama gak? gue punya temen sih yang kayak ganti metik atau nge-service metik tuh kayak sampai 5 kali gitu baru beres gitu, sampai akhirnya dia ganti jadi manual saking gak mau lagi urusan sama metik kita mah dinikmatin aja metik dinikmatin aja ya alhamdulillah sih, soalnya kebetulan juga udah dapet bengkel metik yang oke dan proper ya intinya mah kalau lu tau gimana bisa benerinnya, sebenarnya gak perlu ada yang ditakutkan bener gak? bener gak? bener gak? bener ya? bener ya? ya kalau misalnya kenal sama mas-mas ini atau punya grup-grup yang bisa ditanyain tentang segala hal tentang masalah-masalah ini sebenarnya gak perlu takut betul gak sih? iya kalau mau beli mobil second sebisa mungkin ikut komunitas maksudnya kumpulan orang-orang yang memang menggunakan mobil yang sama biar lebih dapet informasinya plus minusnya kayak gimana kan disitu bisa sharing kan sekalian namanya juga pembina ya kan? kalau pembina memang bijak sekali kalau mau ngumpul-ngumpul teman-teman stream bisa ke Guda Coffee nah ini dia baru mau diomongin ini Guda Coffee tempatnya di parkiran Gedung Serbaguna di Senayan kalau teman-teman bisa ngumpul disini lapangannya parkirnya luas banget ini yang punya Om Budi halo ini yang punya oke teman-teman makasih banyak yang udah ngikutin ikutin terus video-video yang lain subscribe dipersilahkan bye-bye